bau mulut kita perlu tahu dulu nih sebenarnya bau mulut tuh asalnya itu dari mana kenapa sih kok bisa ada bau mulut jadi bau mulut itu sebenarnya itu dari dua dia sumbernya ya jadi dari dalam mulut sama dari bagian dalam tubuh gitu ya jadi kalau sakit gigi memang penyebabnya itu bakteri ya jadi bakteri yang memang dia senang banget sama gigi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai genmu, warm stock kepo-kepo yuk welcome back with me again with host Tata ya dan di episode kali ini tuh pastinya Tata bakalan ditemenin sama narasumber yang bakalan memberi informasi yang banyak banget ya pokoknya dan di spesial hari ini itu Tata bakalan ditemenin sama siapa ya karena bertempatan di bulan ramadhan pasti bakalan ada yang banyak mulut nih kayak bau mulut, kayak giginya sakit, giginya bermasalah, kayak gitu kan kayak mendingan langsung aja kita tanyakan langsung ke ahlinya langsung ya dan langsung aja kita sambut dokter gigi Nafiatulayli Yarsiska MMR terima kasih Tata, mari genmu oke dok, mungkin bisa perkenalan langsung ke genmu ya oke, perkenalkan saya dokter gigi Nafiatulayli Yarsiska MMR saya di RSGM Sulastri atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri sebagai dokter mitra serta sebagai dosen profesi FKG UMS oke, sebagai dosen juga ya dok ya ini dosen sama dokter gigi waduh ini bagi waktunya gimana ya dok ya ya bisa Alhamdulillah bisa ya Alhamdulillah masih kejalankan semua ya oke dokter, karena ini di bulan Ramadhan ya dok ya banyak banget yang ngeluh di Tata nih dokter ini banyak banget di sosial media juga dan belum nemu solusinya yang pertama itu ada kayak gini ada yang ngeluh kayak, aku tuh bau mulut kayak paswasa gimana ya cara ngilanginnya soalnya mah beber sama ayangnya gitu kan jadi kayak bingung itu kira-kira cara ya kayak pengatasannya gimana ya oke, oke oke, genmu sekalian jadi bau mulut kita perlu tahu dulu nih sebenernya bau mulut tuh asalnya tuh dari mana oke, kenapa sih kok bisa ada bau mulut yang ini enggak, yang ini enggak pas ini bisa bau mulut, pas ini enggak gitu ya oke, jadi bau mulut tuh sebenernya itu dari dua dia oke, sumbernya ya jadi dari dalam mulut sama dari bagian dalam tubuh gitu ya nah jadi kalau dari dalam mulut itu dari gigi-giginya sendiri jadi dari gigi sama dari jaringan pendukung mulut dan dari dalam itu dari lambung, dari ginjal gitu ya oke jadi bau mulut itu tidak hanya berasal dari misalnya mulutnya kotor oke atau pada saat puasa tapi juga dari penyakit-penyakit lambung ataupun penyakit-penyakit ginjal itu yang perlu kita tahu jadi misalnya nih dari halitosis atau bau mulut sendiri nih itu kita harus tahu kita cari tahu dulu dari dokter gigi oke buka mulut kita cek di dalam gigi itu ada apa misalnya ada karang gigi terus kemudian ada lubang gigi terus kemudian ada infeksi gusi itu ya oke nah setelah itu setelah kita cek dokter gigi mengarahkan oh ada ini 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 kemudian dilakukan perawatan oke nah itu kita cek juga jangan lupa ke spesialis penyakit dalam jadi ada gastritis enggak atau ada penyakit lambung enggak atau ada penyakit diabetes melitus misalnya jadi tidak hanya permasalahan yang ada di dalam mulut saja tapi dari dalam tubuh juga bisa oke mungkin ini ada perbedaan enggak sih dok kayak misalkan saat berpuasa sama enggak itu kayak misalkan aku tuh kayak pas berpuasa tuh kayak beda aja kayak lebih mungkin lebih bau daripada kayak biasanya kayak enggak kerasa apa-apa kayak gitu itu bedanya apa sih dok? ya pasti bedanya banyak jadi ada mekanisme di dalam tubuh yang namanya saliva atau aliran air liur yang dia secara otomatis akan berkurang pada saat kita tidak mengunyah atau kita tidak berbicara jadi aktivitas-aktivitas berbicara aktivitas mengunyah itu jadi membuat si air liur itu volumenya berkurang oke secara otomatis air liur yang berkurang ini juga bisa menyebabkan adanya bau mulut kenapa? karena sebenarnya penyeimbang dari mulut kita itu yang luar biasa adalah si air liur ini oke atau si saliva ini makanya kita butuh tubuh yang sehat biar airnya sehat oke nah karena mekanisme puasa ini itu air liur berkurang otomatis semua orang itu pasti ada masalah yang namanya halitosis atau bau mulut tapi itu bisa kita cegah ya jadi orang puasa sama enggak itu pasti baunya bedalah kadarnya beda gitu ya nah tapi bisa kita cegah dengan cara apa yaitu rumahnya si mulutnya ya jadi rumahnya air liurnya itu sebenarnya kita bersihkan oke nah jadi persiapan tapi ini karena udah ramadhan ya tapi gak apa-apa itu gak terlambat jadi sebelumnya scaling dulu atau pembersihan karang gigi kita bersihkan karang gigi yang ada di mulut terus setelah itu kok masih yang rasanya mungkin terkadang ya pas lagi galau atau misalnya skripsi misalnya ya atau ada beban-beban yang lainnya pas lagi ngerjain kok rasanya tuh bau tapi kalau misalnya pas enggak lagi hang out atau have fun sama temen tuh enggak kok baik-baik aja nah itu juga berpengaruh jadi dari kondisi psikis itu mekanismenya menyebabkan asam lambung naik dan pada akhirnya memberikan bau mulut atau halitosis oke jadi tidak hanya spesialis penyakit dalam dokter gigi kita juga butuh psikolog atau skater kalau memang kita cek dulu tuh dari sumbernya bau mulut apakah dari psikis oke kita perbaiki semuanya nah untuk menjaga langsung ke yang ramah dari pada saat kuasa ya oke apa yang harus kita lakukan pertama kita ke dokter gigi untuk ngecek dari mulutnya itu sendiri scanning terus yang lubang perlu ditambal kayak gitu ya itu semua udah diselesaikan terus kok ternyata masih oh ya mungkin ini ada hubungannya sama penyakit lambung oke kita butuh bantuan spesialis penyakit lambung mungkin kok ini ada hubungannya sama psikis kita butuh yang psikolog ataupun psikiater tadi oke nah setelah itu semua baru maintenance nya jadi gak hanya udah ke dokter gigi selesai jadi maintenance nya yang harus kita bener-bener maksimalkan pertama gosok gigi usahakan setelah sahur oke jadi sahur bangun sahur perlu gak gosok gigi silahkan sunah tapi kalau misalnya mau enggak gak apa-apa oke karena apa malamnya kita udah gosok gigi kita cerita dulu dari sahur ya jadi sahur setelah sahur jangan langsung bener-bener selesai sahur kita gosok gigi kita kasih waktu 15 sampai 30 menit oke baru kita gosok gigi kenapa? karena ada mekanisme asam yang tadinya naik turun dulu terus baru kita gosok gigi oke setelah sahur nah setelah sahur kita sudah gosok gigi upayakan setelah itu enggak tidur lagi oke karena itu juga mempengaruhi ya oh iya walaupun berat ya nah kenapa? karena pada saat tubuh kita udah on terus kemudian pada saat udah full terus kita paksa off itu juga mempengaruhi asam lambung yang naik oke namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease oke jadi dia naik terus juga memberikan suasana asam sehingga jadi bau mulut itu tadi dengan kita tidak tidur setelah setelah sahur itu bisa mencegah bau mulut itu tadi oke sehingga kita seharian bahkan ya sebenarnya enggak perlu gosok gigi oke misalnya mandi pagi enggak perlu enggak perlu ya karena kan enggak habis makan karena genmu sekalian jadi prinsip gosok gigi adalah setelah makan setelah makan ya makan siang kan enggak berarti skip mandi sore enggak skip enggak masalah setelah itu kita sahur setelah sahur kalau mau ideal banget nih setelah eh maaf sahur buka kalau mau ideal banget setelah buka setengah jam setelahnya gosok gigi oke jangan lupa yang paling wajib banget adalah sebelum tidur gosok gigi dulu oke nah perawatan gosok gigi ini sendiri nih runtutannya nih enggak hanya gosok gigi aduh gimana aja tuh kayaknya banyak ya jadi gosok gigi seperti biasanya ada caranya kalau penasaran kita harus tahu karena mekanisme juga penting oke tidak hanya dari frekuensi aja tapi mekanisme gosok giginya itu juga penting nah mekanisme gosok gigi kalau penasaran main ke instagramnya rsgmsulastri disitu ada ya penjelasannya step by step detail detailnya setelah gosok gigi itu baiknya menggunakan dental floss atau benang gigi oke jadi benang gigi ini ada dua macam yang pertama dia berupa gulungan yang kedua dia berupa ada pegangannya atau handlingnya mungkin genmus kalian kalau misalnya nonton film korea ya terkadang ada di sana oke ada yang suka pakai dental floss gitu ya nah jadi setelah gosok gigi sebaiknya pakai benang gigi atau pakai dental floss oke ada yang gak boleh gak bolehnya nih waduh apa tuh jadi setelah makan misalnya terkadang kita pakai toothpicks nah itu gak boleh atau pakai tusuk gigi ya oke jadi tusuk gigi itu gak boleh penggantinya tusuk gigi ya si dental floss ini dan satu lagi obat kumur sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari dua minggu oke ya jadi kalau tidak sesuai indikasi kan dokter yang tahu misalnya indikasi obat kumur itu untuk pasien-pasien yang berkebutuhan khusus oke misalnya atau pos kecelakaan yang bener-bener seperti itu oke kalau cantik kayak teta gini ya gak perlu jadi gak perlu posisinya kita sehat gini gak perlu pakai obat kumur oke seperti itu jadi apalagi obat kumur mekanismenya dia kimia jadi dia akan merusak suatu mekanisme yang alami yang tadi tuh yang saliva tadi yang sudah bener-bener menjaga dari jam per jam pun asam PH nya tuh bener-bener teratur kan itu dirusak lah sama si obat kumur oke gitu kira-kira oke ngiranya tuh ini dok bau mulut tuh disebabkan karena gak gosok gigi ternyata banyak faktor ya kayak dari dalam dalam dari dalamnya lagi ternyata ya jadi kayak mungkin genmu kalau misalkan nih kayak sering gosok gigi tapi ternyata masih bau itu harus diantisipasi harus cek tadi ya mungkin aja bisa dari lambungnya bisa dari dalamnya lagi kayak gitu genmu jadi jangan keseringan gosok gigi tapi salah gosok giginya juga itu bisa mempengaruhi juga ya dokter ya betul betul dan ini kan itu kan pertama kan harus cek ke dokter kalau misalnya merawat gigi tapi di rumah aja gitu bisa gak sih dok kayak misalkan cuma gosok gigi kayak gitu bisa gak sih? bisa banget bisa banget setelah dari dokter gigi setiap 6 bulan sekali oke jadi cek upnya adalah per 6 bulan sekali setelah itu maintenance ya kita di rumah oke ya seperti tadi yang sudah saya ceritakan tentang waktunya frekuensinya sama metodenya juga harus oke itu ada kayak apa ya kualifikasi kualifikasi pasta gigi gitu gak sih dok? oke 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 pasta giginya seperti apa ya oke jadi pasta gigi dibedakan jadi dua oke yang pertama untuk anak-anak terus yang kedua adalah untuk yang dewasa oke untuk anak-anak di bawah 2,5 tahun namun baiknya yang tidak mengandung fluoride ya oke kenapa? karena 2,5 tahun tuh refleks menelannya tuh masih iya refleks membuangnya itu masih masih sulit jadi dia kalau habis gosok gigi ditelan ditelan gitu apalagi rasanya kayak stroberi gitu ya terus rasanya enak ya ada ditelan malah bukannya bukannya dibuang gitu iya nah makanya kita apa namanya yang non fluoride kenapa? karena fluoride juga ada sifat toksik tapi dengan kadar tertentu oke nah sedangkan yang dewasa sebaiknya yang ber fluoride oke nah yang harus dikurangi atau dihindari hanya yang tidak apa namanya tidak memiliki warna yang ngejreng sama yang apa namanya warna yang terlalu apa namanya mencolok tadi sama bau atau apa yang mencolok tapi kalau kalau seandainya yang biasanya dijual-jual pasaran yang sudah BPOM itu udah aman insya Allah yang penting malah justru ber fluoride oke kalau pasak gigi yang pedes itu yang itu aman atau gimana tuh dok? ya kadang ada yang pedes juga kan? biasanya pedes banget ya ya yang pedes-pedes biasa aja aman tapi terkadang yang rasa atau pedes yang pedes banget itu bisa memicu alergi oke ada beberapa orang yang sariawan kayak gitu eh ternyata alerginya salah pasak gigi oke berarti itu masih aman ya dok kalau misalkan dipakai kayak gitu aman aman oke jadi kan untuk perawatan gigi itu tuh kita mulainya harus dari kapan sih dok? kayak kan kadang kayak misalkan ini aku udah ini ya usianya udah 20 ke atas itu aku kayak baru menyadari aku ternyata harus periksa gigi itu teratur kayak gitu-gitu dan yang paling bener itu dari kecil atau ada waktu-waktu khusus gitu ya oke jadi kapan gigi itu baiknya dirawat ketika ada si gigi itu tumbuh oke jadi pertama gigi tumbuh itulah fase-fase pertama untuk merawat gigi oke jadi pertama gigi tumbuh itu kan rata-rata 9 bulan ya ada 5 bulan tapi rata-rata 9 bulan nah sebenernya si adik bayi 9 bulan ini itulah yang harusnya pertama kali untuk merawat gigi oke tapi gak apa-apa gak terlambat misalnya baru sekarang menyadari gak ada masalah oke terus kadang tuh ada dok nih yang masih kecil masih bayi gitu kan itu bingung kayak perawatan giginya untuk anak yang kecil banget yang masih bayi itu seperti apa gitu dok oke jadi yang misalnya 1 tahun oke anak 1 tahun kan masih gak ngerti ya iya nah kuncinya 1 tanpa pemaksaan oke jadi tidak dengan cara dipaksa tidak dengan cara kayak kan ada yang mungkin zaman dulu yang wah sampai di itu gitu ya harus dipaksa gitu gak intinya tanpa pemaksaan oke diberikan sonding-sonding yang benar oke jangan memberikan rasa takut ke dokter gigi oke terkadang kan ya nanti kalau nakal gitu kan nanti disundik bu dokter nah yang seperti itu jadi yang itu dihindari dulu sama ya yang negatif seperti itu dihindari agar anak memiliki kesadaran nah kalau ada pemaksaan gosok gigi itu juga jadi bikin gak nyaman oke pada saat besar pas gosok gigi jadi teringat ada memori waktu kecil dulu tuh kok kayak gak nyaman nih nah karena dulu iya agak-agak dipaksa oke oke terus ini sih dok kan tadi kan ini ya perawatannya sekarang ini kalau misalkan sakit gigi itu sebenarnya penyebabnya apa sih dok jadi kalau sakit gigi memang penyebabnya itu bakteri ya jadi bakteri yang memang dia senang banget sama gigi oke nah kenapa bakteri ini bisa ada di mulut kita bakteri pada umumnya secara normal memang ada di mulut kita oke nah dalam keadaan tertentu si bakteri ini tuh dia bisa berubah nih yang tadinya bakteri baik terus kemudian dia jadi jahat dia ngajak temen-temen jahatnya oke makanya kita butuh maintenance tadi itu oke oke karena untuk mengusir yang jahat-jahat tadi nah kenapa sih kalau bisa lubang gigi padahal udah gosok gigi makan juga gak yang selalu yang manis-manis kayak gitu ya karena bagaimanapun kalau memang metode gosok giginya itu seringnya itu seringnya itu seringnya metodenya itu kurang tepat jadi pada akhirnya karena tetap ada sisa-sisa yang misalnya gak pakai dentaflos atau gak pakai benang gigi jadi pada akhirnya menyisakan bakteri yang ada di gigi terus kok ada ya temen saya yang giginya kuat-kuat aja sementara saya udah gosok gigi lima kali tetap aja nah itu faktor genetik juga menentukan oke dan gigi itu ada tiga lapisan yang pertama emile yang kedua dentin yang ketiga pulpa si emile ini adalah lapisan terkeras dari tubuh oke jadi si bakteri ini dalam si ngebor si giginya dalam hal merosak giginya tuh udah susah payah dia ya aduh oke dia cuma butuh satu titik aja abis itu dia lolos dari si emile dia masuk ke dentin dia jadinya gerowong makanya kalau lubang kan seringnya gerowong gitu kan nah terus abis itu ke dokter gigi ah dokter giginya malah ngegedein gitu malah jadi gede gitu kan gerowong enggak sebenarnya enggak tapi kita hanya membersihkan bagian yang gerowong tadi kita bersihkan jadi seperti terlihat dibesarkan tapi sebenarnya kita membersihkan jaringan-jaringan yang mati atau jaringan-jaringan yang kotor oke kayak gitu terus makanya itu bolong itu dari bakteri yang tadinya asam terus dia ngajak temen-temunya seperti itu makanya memang agak sulit dihindari oke begitu oke jadi kalau misalkan gigi berlubang itu sebaiknya dicabut atau cuma dibersihkan aja dok ya jadi gigi berlubang perawatannya itu ada dua kalau sudah terlanjur berlubang dan ada rasa sakit itu pilihannya ada dua oke dan indikasinya dokter yang menentukan oke jadi di rongsen dulu sebelumnya karena kalau tanpa rongsen gigi dokter juga hanya menebak-nebak ya kita tidak tahu oke oke dari rongsen kan benar-benar kita tahu dari atas sampai bawah terus kemudian dari rongsen itu apakah masih bisa dilakukan perawatan saluran akar namanya oke perawatan saluran akar ini tambah penambalan yang beberapa kali datang jadi yang kadang ke dokter gigi terus besok lagi ya datang nah itu perawatan saluran akar itu nah pertama dimatikan dulu syarafnya terus dan lain sebagainya oke itu perawatan saluran akar tapi ada beberapa kondisi yang ternyata giginya sudah gak bisa lagi dilakukan perawatan saluran akar oke itu yang harus dicabut tadi oke tapi jangan lupa kalau memang gigi itu indikasi harus dicabut gigi itu gak bisa dibiarkan dia ada yang kosong oke seperti hatinya gak boleh ada yang kosong oke oke harus diisi terus ya harus diisi gak boleh ada yang kosong jadi harus dipakaikan kalau sudah setelah pencabutan gigi 3 bulan setelahnya dicetak terus di dikasih gigi tiruan oke ada dua macam yang satu cekat yang satu lepasan oke sama ini sih dok ini permasalahan banyak banget ini gak muda gak tua tuh pasti gini kenapa kalau misalkan minum es terasa kayak ngilu banget gitu nah kenapa sih kalau bisa minum es kadang kalau anget ya kalau sepuh gak jarang minum es gitu kan yang anget atau kalau makan permen ya makan permen makan lainnya aman tapi makan permen kok ada senut sedikit iya nah itu yang dinamakan pulpitis reversible oke atau gigi bisa gak ya disebut gigi sensitif diatasnya pulpitis reversible biasanya disebut gigi sensitif oke nah itu ada dua ada dua cara yang pertama kalau memang belum ada kavitasnya kita lihatnya di dokter gigi kalau kita cek belum ada kavitasnya atau belum ada lubangnya dikit itu nah itu bisa dilapisi namanya topical aplikasi floor itu juga ada di di kami di RSGM Sulastri ya ada perawatan tersebut nah terus kalau ternyata sudah ada kavitasnya itu ditambah oke kalau untuk pulpitis reversible itu penambannya satu kali aja oke jadi yang tadi ya yang kayak agak merepotkan beberapa kali oke cukup satu kali aja bisa oke oke karena ini kan ramadhan jadi kan buka puasa tuh sering kayak minum es gitu kan nah itu kalau misalkan udah tau itu ngilu tapi tetep dipaksain itu gimana dok apakah berbahaya atau gimana tidak ada pengaruhnya oke karena posisi gigi itu ya memang sudah seperti itu kalian pengaruhnya sama pilek ya waktu itu ya setelahnya pilek aja gitu ya nah itu sebenarnya gak ada pengaruhnya cuman itu adalah tanda oke buat tubuh kita celana nah itu udah langsung itu alarm oh iya untuk ke dokter gigi oke dan untuk dirawat giginya oke berarti kalau misalkan udah tau minum terus kita masih tetep minum es terus itu gak ada kayak pengaruh yang signifikan banget ya dok misalkan kayak giginya nanti jadi kayak apa ya rentan banget kayak gitu-gitu enggak ya atau gimana ya signifikannya dari hal waktu oke karena itu alarm sebagaimana kita tau juga proses karies kalau kita biarkan lebih lama jelas kariesnya lebih besar oke gitu jadi karena itu alarm artinya harus segera ke dokter gigi gitu oke jadi buat genmu kalau misalkan nih buka puasa kan pasti minum es dong kalau misalkan minumnya teh anget kan nanti malah dia aja nih sama temen-temen jadi kayak ih jompo banget nih anak gitu kan jadi kayak harus banget itu udah ada alarm harus ke dokter novi oke 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 terus ini ada beberapa temen yang pakai behel dok oke nah itu sering banget ya lu kayak gak bisa makan ini gak bisa minum ini kayak sakit kayak gitu itu sebenernya di behel tuh giginya tuh jadi gimana sih dok? ya oke jadi di behel itu kan giginya dibuat posisinya jadi senormal mungkin ya oke jadi kalau misalnya ada genmu sekalian atau pernah denger gitu ya kalau meratakan gigi ada yang bilang ada yang gak boleh seperti ini kita harus tahu dulu nih oke sebenernya yang dibilang behel itu diapakan giginya jadi behel itu adalah mekanisme membetulkan sesuatu yang salah oke tapi dalam hal posisi jadi misalnya saya duduknya agak miring gitu dibenerin dah gini aja jadi bukan saya miring terus saya dipotong misalnya gitu ya untuk giginya enggak jadi tidak dengan cara merusak si gigi itu oke tapi dibetulkan di tempat yang bener nah tapi memang resikonya misalnya agak padang gilum makan susah gitu ya itu memang ya ada ada usahanya ada itiarnya gitu ya ada usahanya namun disini juga mungkin bisa ditanyakan sama dokter dokter gigi ada beberapa spesialis ya ya jadi ada banyak ada spesialis orthodonti untuk merawat behel ini ada dua macam bahkan sekarang behel yang biasanya dipakai sama sekarang ada damun system atau safely getting system dimana dia menyajikan less pain jadi dia lebih enggak sakit karena dia sliding mechanism gitu jadi lebih banyak bertanya ke dokter gigi nanti akan lebih tahu oke misalnya pengen pakai behel tapi tidak sakit ada kok oke oke karena berkembang ya oke berarti itu hal yang normal aja kalau misalkan pakai behel terus sering kayak ngilu terus nggak bisa makan ini itu itu berarti normal ya dok normal normal nggak masalah ada usahanya oke 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 terus ini dok kalau pakai behel tuh kadang teman-teman aku tuh ini sering sariawan itu penyebabnya apa ya dok ya jadi kenapa sih kok kita bisa sariawan bisa enggak nggak selalu memang penyebab pencetus utamanya tuh dari behel oke tapi sariawan ini kan ada beberapa faktor ya jadi yang pertama karena dia nutrisinya kurang itu kan juga bisa yang kedua ada faktor stres gitu juga bisa jadi tidak hanya karena pakai behel aja oke bisa kan ada orang yang pakai behel tapi sariawanya juga jarang nah tetap harus dijaga sarat makan buah makan sayur vitamin juga harus cukup istirahat harus cukup manajemen stres yang baik agar mencegah adanya sariawan tadi oke soalnya teman aku tuh kayak pas udah di behel tuh kayak jadi pendiem gitu kan mau ngomong tuh susah kayak sariawannya sakit mau makan juga susah gitu dok jadi kayak sering-sering lu terus aku kan kayak bingung kan aduh aku mau nanggapin apa gitu kan jadi kayak aduh bingung nih kayak gitu oh iya dokter kan di RSGM kan terus di sana tuh ada apa aja sih dok kayak misalkan ada klinika atau ada dokter apa kayak gitu jadi di RSGM itu semoga kita menuju ke RSGMP ya RSGM pendidikan kita baru akreditasi untuk menuju sana oke oke jadi di RSGM Sulastri ini adalah rumah sakit pendidikan sebenarnya ya oke untuk adik-adik koas FKG WMS itu melakukan pendidikan di sana oke jadi di sana itu ada koas ya kemudian ada poli umum dan poli spesialis oke jadi di sana misalnya yang mau melakukan perawatan itu bisa nih misalnya di sana oh mau sama kakak-kakak koas aja oke terus mau ke dokter gigi umum aja bisa ke dokter gigi spesialis bisa oke meskipun terkadang kita gak bisa milih karena indikasinya oh ini harus ke dokter gigi spesialis kita gak bisa milih tapi di RSGM ada itu oke dan seluruh perawatan gigi insya Allah ada dari penambalan pencabutan biasa sampai implant sampai misalnya kita operasi gigi yang sampai operasinya harus operasi bius umum ya jadi harus operasi yang bius umum kita juga ada fasilitasnya oke gitu kira-kira oke jadi buat genmu yang sakit gigi itu gak usah bingung jadi gak usah kayak jadi pikiran soalnya kalau sakit gigi kan jadi kayak pusing gitu kan dok gak lama banget itu mendingan langsung aja ke RSGM katanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit sati soalnya banyak yang bilang gitu dok jadi buat genmu tuh yang dirawat tuh jangan cuman wajah aja gigi itu diperhatikan soalnya gigi kan bisa mempengaruhikan nanti kayak bau mulut malu gak sih kalau misalkan ngobrol sama ayang terus bau mulut gitu buka puasa terus ngobrol sama temen bau mulut juga kan kayak aduh kayak malu banget kan gitu oh iya dok kan di RSGM itu ada kerjasama ya sama UMS itu kerjasamanya kerjasama apa sih dok? jadi ada yang namanya dana kesehatan ya oke jadi ada dana kesehatan itu bisa digunakan ya digunakan untuk pimpinan untuk karyawan dan keluarganya jadi keluarga UMS ya itu bisa datang langsung ke RSGM kemudian ada plafonnya tertentu ya tapi bisa dicek bisa di ada kartunya yang bisa langsung di download gitu terus kemudian dicek di scan nanti plafonnya berapa bisa melakukan perawatan misalnya disesuaikan gitu seperti itu dan juga untuk mahasiswa UMS pun juga bisa walaupun bukan dana kesehatan ya jadi di luar itu itu bisa berobat ke RSGM Solastri ada diskonnya dan ini kalau genmu udah diskon berangkat gitu soalnya kan mahasiswa kalian banyak yang ngekos jadi kayak khawatir gitu kan nanti aduh kayaknya mahal mending aku sayang gigi aja deh gitu anak kos soalnya dok oke jadi ini dok ada pesan gak sih buat genmu untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi biar tetap sehat oke terutama di bulan puasa ya oke jadi tadi jadi gosok gigi ya jadi gosok gigi setelah makan berarti dalam hal ini adalah setelah sahur jangan lupa jangan langsung tapi dikasih jarak setengah jam gitu ya setengah jam setelah sahur terus flossing juga jangan lupa atau menggunakan dental floss atau menggunakan benang gigi belinya dimana gampang dimana-mana aja dimana-mana ada ada di marketplace juga banyak gitu ya itu setelah itu gak perlu menggunakan obat kemur oke jadi lebih dari dua minggu gak perlu atau pakai obat kemur sesuai dengan indikasi yang kau indikasi adalah dokter giginya oke seperti itu itu aja dulu ya nanti langsung deh terus sama cek ke dokter gigi setiap enam bulan sekali oke itu aja dulu nanti udah langsung kerasa deh oke ada satu lagi dokter yang ketinggalan sikat gigi yang bagus tuh yang kayak gimana tuh oke jadi sikat gigi yang bagus terus adalah sikat gigi yang bulunya dia soft atau super soft kalau kita belanja ada tulisannya di belakangnya ya soft atau super soft terus bagian belakang kepala gosu giginya bukan yang kotak kan ada yang kotak ya jadi yang dia agak mengkerucut seperti itu agar dia sampai ke bagian dalam-dalam oke oke ini kayaknya udah lengkap ya dokter penjelasannya mungkin ini genmu udah paham banget dan harusnya udah langsung dipraktekin ya dok ya soalnya ini di bulan ramadhan gak usah bingung gak usah khawatir nanti ketemu ayam gimana ya aku gak bisa ngomong kayak aku diem aja ketemu ayam gitu jangan sampai kayak gitu ya genmu ya jangan jadi pendiem ya yang mendadak introvert gitu oke terima kasih dokter Novi udah sharing di Wemstock kali ini makasih banget genmu udah banyak mendapatkan ilmu dari dokter Novi jadi nanti kalau misalkan para genmu ini datang ke dokter Novi boleh langsung ya boleh banget ke RSGM Sulas tuh juga ditemukan oke oke dan ini kalau misalkan ada menghasiswa WMS yang profesi di FKG kalau misalkan ketemu dokter Novi disapa karena beliau adalah dosen disana juga ya dok ya oke genmu setelah tadi ada banyak banget penjelasan dari dokter Novi mulai dari yang pertama bau mulut sampai sakit gigi ya itu ada udah ada solusinya yang udah dijelasin lengkap banget oke dan buat genmu jangan lupa buat follow instagramnya RSGM Sulas Tri WMS buat mencatat nih informasi apa aja sih yang ada disana gitu kalau misalkan mau berubat berubat disana bisa aja langsung kunjungin ya instagramnya disini nih jadi tampilin disini oke langsung aja tata sama dokter Novi pamit bye genmu bau はい oh